Tentang beliau ini diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW Ketika Nabi menyebutkan bahwa ada empat penghulu wanita syurga Yaitu Sayyidah Maryam binti Imran Lalu Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW Lalu Sayyidah Khadijah binti Khwail Dan Sayyidah Aisyah binti Muzahim ini Dan kalau kita melihat Ada kesamaan dari empat orang yang disebut Nabi sebagai penghulu syurga Ini kesamaannya adalah Waktu kan pernah ada yang nanya Kenapa Sayyidah Aisyah tidak masuk? Bukan berarti karena Sayyidah Aisyah bukan wanita syurga Hanya memang tidak disebutkan disini Biasanya karena ada kehususan Ada kesamaan kisah gitu ya Seperti kayak para Nabi Ada Nabi-Nabi yang disebut Nabi Ulul Azmi Bukan berarti yang lain-lainnya tidak mulia Ulul Azmi yang tidak Cuma yang Nabi-Nabi yang dapat kelar Ulul Azmi ini Karena memang mendapatkan ujian berat Sehingga kalau kita lihat dari empat kisah untuk wanita Dari kisah pertama kami ceritakan tentang Sayyidah Khadijah binti Khwail Lalu Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW Lalu Sayyidah Maryam binti Imran Dan juga Sayyidah Aisyah Kita akan menemukan kesamaan nantinya Puasanya mereka semua adalah wanita-wanita yang ujiannya berat Sayyidah Khadijah bagaimana tidak berat Mendampingi Nabi di awal-awal dakwah Di saat Nabi dimusuhi, diperangi Dan beliau mengorbankan siwa, ragah, harta Sayyidah Fatimah juga begitu menjadi saksi Perjalanan berat-beratnya perjalanan dakwah Nabi Ayah Handanya Yang mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi Begitu juga Sayyidah Maryam Lalu hidup di masa-masa banyak kerusakan Lalu ternyata diuji oleh Allah dengan ujian berat Seorang wanita yang tidak pernah tersentuh laki-laki Tidak pernah ketemu laki-laki yang benar-benar wanita terhormat Tiba-tiba diuji dengan ujian hamil Punya anak, tidak ada suami Kebayang perasaannya bagaimana Berat Nah pada kisah ini pun pada kisah Sayyidah Aisyah Kita pun akan menceritakan ujian yang berat Yang dihadapi oleh Sayyidah Aisyah sebagai seorang wanita Tidak banyak ya kisah tentang beliau itu siapa Beliau sebelum menikah dengan Fir'aun Tidak banyak diceritakan Hanya memang ada beberapa riwayat yang simpang siur Yang kebenarannya pun kita belum bisa memastikan Beda dengan kisah wanita-wanita di zaman Nabi Ya jadi kalau yang kisah-kisah Israelia itu ya kita hanya bisa mengambil Dari yang sudah jelas yaitu dari Al-Quran Sedangkan kalau ada tambahan ini itu Itu biasanya Bisa benar bisa juga enggak Gak bisa kita ini jadikan pegangan juga Tapi memang selagi memang tidak bertentangan dengan syariat sih Gak ada masalah kadang kita menghadirkan kisah-kisah Israelia Tapi memang harus selektif kita Nah katakan Sayyidah Aisyah ini memang dia keturunan dari orang-orang mulia Bahkan dikatakan termasuk keturunan para Nabi juga gitu ya Hanya nyambungnya ke siapa juga tidak disebut kan Nyambung membaca beberapa tentang beliau itu ya Menyebutkan bahwa beliau itu memang keturunan dari para Nabi Dan dikatakan sebelum menikah dengan Fir'aun gitu ya Sebelum dinikah oleh Fir'aun Sayyidah Aisyah ini pernah menolak Ada yang menceritakan bahwa beliau itu menolak ketika akan dinikahi oleh Fir'aun Karena memang Fir'aun itu dikenal dengan kebelimannya Ada menceritakan bahwasannya akhirnya diancam ke keluarga beliau Jadi Fir'aun mengancam kalau memang Sayyidah Aisyah ini enggak mau Akan disakiti adalah keluarganya Nah sehingga akhirnya Sayyidah Aisyah pun ya Menerima dengan berat hati untuk menjadi istri Fir'aun Ya kan tapi ya memang waktu itu belum menjadi seorang yang beriman Sehingga ya dan memang dikatakan Fir'aun itu sangat memanjakan Sayyidah Aisyah Artinya memang istri yang sangat disayang Sehingga apa yang diinginkan oleh Sayyidah Aisyah itu Kayak-kayaknya dipenuhi oleh Fir'aun Sampai akhirnya terjadilah kisah ya Yang menjadi awal mula keimanan Istri dari Fir'aun ini adalah dalam Al-Quran Allah menceritakan dalam surat Qasas itu ya Al-Qasas Sesungguhnya Di situ Allah menceritakan bahwasanya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi Dan menjadikan penduduknya itu terpecah belah ya Dia menindas segolongan dari mereka itu Bani Israel Bukan hanya menindas bahkan sampai Fir'aun itu membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan yang perempuan itu hidup ya Dan sungguh kata Allah Fir'aun itu telah membuat kerusakan Dan memang dikisahkan bahwasanya Fir'aun ini sampai berbuat begitu membunuh anak-anak kecil Karena dia mimpi gitu Dia mimpi yang akhirnya ditafsiri oleh para ahli tafsirnya dia Tafsir mimpinya dia Bahwasanya nanti akan terlahir nih seorang anak laki-laki Yang akan mengalahkan Fir'aun Menumbangkan Fir'aun dari kekuasaannya Sehingga ketakutan Fir'aun Karena Fir'aun keinginan menjadi Tuhan Diakui sebagai Tuhan itu tinggi sekali Sehingga dia mewajibkan ya orang itu menyembah kepadanya Dia menempatkan diri sebagai Memposisikan dirinya sebagai bukan hanya sekedar raja Tapi juga sebagai Tuhan Karena kegilaan ya Kegilaan ya akhirnya Makanya ketika mendengar bahwa akan ada orang yang menumbangkannya Maka dia ingin menutup cara tersebut Ya gimana cara supaya mimpi itu tidak menjadi nyata Akhirnya dia membunuh semua anak kecil Anak laki-laki yang terlahir pada saat itu Nah disini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya Bahwa kalau Allah sudah menakdirkan sesuatu Seperti apapun orang itu ingin menghindari Tidak akan bisa Ketika Allah tetapkan bahwa nanti Fir'aun akan ditumbangkan oleh Nabi Musa Maka sebesar apapun upaya Fir'aun Untuk mencoba melawan itu semua tidak akan mampu Sehingga akhirnya lihat Di kisah ini Allah ingin menunjukkan kekuasaannya Allah Dan kehinaannya Fir'aun Akhirnya terlahirlah Nabi Musa di masa tersebut Yang memang akhirnya menjadi incaran bagi Fir'aun Akan tetapi akhirnya Allah memberikan ilham kepada ibunda dari Nabi Musa Untuk melepaskan Nabi Musa Dan meletakkannya ditabut Tabut kayak wadah kayak untuk itu Lalu disuruh dialirkan ke sungai Akhirnya dilakukan Dan untuk menenangkan hatinya Ibu Nabi Musa merintahkan putrinya untuk mengikuti Perjalanan bayi tadi Sehingga ternyata subhanallah ini bayi malah kecantolnya Di kerajaannya Fir'aun Di sungai kerajaannya Fir'aun Subhanallah ini kuasanya Allah Dan yang akhirnya mengambil adalah Orang yang sangat dicintai Fir'aun Diambil oleh Sayyidah Asiyah Yang beliau itu begitu melihat Wajahnya Nabi Musa waktu bayi Beliau itu langsung jatuh cinta Karena memang wajah Nabi Musa itu bersinar Sehingga subhanallah Sayyidah Asiyah yang tidak ada hubungan apapun dengan Nabi Musa Tiba-tiba merasa sangat jatuh cinta Dengan anak kecil tadi Langsung beliau itu merasa sangat sayang Sehingga ingin mengambil anak ini menjadi anak Akhirnya Akhirnya Ini kan dikatakan Wa'uhayna Umi Musa itu tadi ya Akhirnya Allah memberikan wahyu ilham kepada Ibu Nabi Musa Berikan ilham Bukan wahyu Berikan ilham kepada Ibu Nabi Musa Tentang masalah menyusui Nabi Musa Dan jika khawatir hanyutkan ke sungai Nil tadi ya Dan jangan takut sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu Dan menjadikannya salah seorang Rasul ya Akhirnya ternyata dipungut oleh Ini kan Faltaqatahu alu Fir'aun Diakuna lahum aduwan wa hazana Maka dipungut dia oleh keluarga Fir'aun Yang ternyata akan menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka Waktu itu Fir'aun begitu melihat asiat mengambil bayi laki-laki Fir'aun maksudnya akan membunuh Akan tapi subhanallah Sayyidah Aisyah Dengan bimbingan dari Allah SWT Yang sudah di hatinya muncul rasa cinta kepada Nabi Musa Berkata kepada Fir'aun Dan istri Fir'aun berkata Dia adalah penyujuk mata bagiku dan bagimu Janganlah kamu membunuhnya Mudah-mudahan dia akan menjadi orang yang bermanfaat bagi kita Dan kita bisa mengambilnya menjadi anak Dan mereka tidak menyadari Akhirnya Subhanallah Ya itulah cara Allah Ternyata kerasnya Fir'aun kalah juga dengan wujukan istri Ternyata istri itu memang punya pengaruh Luar biasa gede ya Makanya kan istri kalau sudah punya kemauan Kadang dengan rayuan dan sebagainya Ini kadang kalau suami Padahal Fir'aun kurang jahat gimana Dia sudah pengen membunuh bayi tadi Ternyata kalah dengan rayuan istri Makanya subhanallah Ini kebetulan istrinya baik Kalau yang tidak baik itu kan Masya Allah pengaruhnya luar biasa Bisa saja kadang haram diterjang gara-gara istri Artinya itulah wanita harus sadar Ternyata kita itu punya bisikan Bisikan luar biasa ya Yang bisa ngalah-ngalahin bisikan syetan Makanya jadilah istri yang soleha Yang akan selalu memberikan bisikan Di telinga suami kita nih bisikan indah Yang akan menjadi suami kita orang mulia dunia akhirat Baik Jadi akhirnya ternyata berita itu tersebar Sampailah kepada Ibu Nabi Musa Merasa tenanglah beliau Dan akhirnya Sampai akhirnya Allah-Allah diatur sedemikian rupa Ini Nabi Musa tidak bisa disusui oleh semua wanita Semua wanita disuruh untuk menyusui Nabi Musa Tidak mau Nabi Musa tidak mau Sampai akhirnya Kakak dari Nabi Musa itu Menawarkan kepada Seda Asia Bahwasannya Ada seorang wanita yang baik Mungkin dia bisa menyusui Menyusui Nabi Musa Beri nama Musa Akhirnya dipanggil lah Yang ternyata itu adalah Ibu Ndanya sendiri Sehingga disusui lah Nabi Musa Begitulah cara Allah mengatur Allah kalau sudah mengatur Gimanapun upaya Atau rencana Yang dibuat oleh manusia Allah bisa memporak-porandakannya Dengan begitu mudah Maka jangan kita meremehkan Kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan akhirnya Dirawat lah Oleh Seda Asia Dengan penuh cinta kasih Sampai akhirnya Allah pun mengangkat Nabi Musa menjadi Seorang Nabi dan Rasul Dan diperintahkan oleh Allah Untuk menyampaikan Risalah Allah Kepada Nabi Musa Dan saat itu Seda Asia menjadi orang Yang beriman langsung Kepada Nabi Musa Akan tapi Beliau masih beriman Secara sembunyi-sembunyi Jadi masih belum terang-terangan Untuk benar-benar Mengaku beriman Kepada apa yang dibawa Oleh Nabi Musa Sampai akhirnya Keimanan Seda Asia ini Menjadi semakin kuat Dalam kisah apa Ketika Fir'aun itu Memerintahkan Para penyihir-penyihirnya Untuk melawan Nabi Musa Yang waktu itu Allah perintahkan Menghadap Fir'aun Dengan membawa Tongkatnya Yang ketika Allah suruh Perintahkan Untuk melempar tongkatnya Ternyata Tongkat Nabi Musa Berubah menjadi ular Yang memakan Ular-ular Yang dimiliki oleh Para penyihirnya Nabi Musa Penyihirnya Fir'aun Sampai akhirnya Subhanallah Saidah Asia Yang melihat kejadian tersebut Semakin kuat Keimanannya Semakin kuat Keimanannya Dan mulai Menunjukkan Keimanannya Secara terang-terangan Dan puncaknya Dikatakan Dalam sebagian riwayat Menjadi Semakin kuat Keimanan Saidah Asia ini Setelah melihat Kisah Masyidah Masyidah Itu Itu sebenarnya Bukan nama Kita sering dengar Masyidah Masyidah Sering kadang Orang Indonesia Menganggap Namanya adalah Siti Masyidah Padahal Sebenarnya Masyidah Itu adalah Tukang sisir Masyidah Itu adalah Tukang sisir Jadi kan Putri-putri Wanita-wanita Putri-putri Kerajaan Di zaman Firaun Firaun Nyisir Ada yang Nyisir Ada yang Kerjaan khusus Disebutnya Masyidah Jadi bukan Cuma memang Karena orang Indonesia Sampai dikasih Siti lagi Dikasih Siti Masyidah Padahal Sebenarnya Tidak disebutkan Namanya Siapa Hanya memang Disebutkan Masyidah Yang maknanya Itu adalah Tukang sisir Dari putrinya Firaun Yang waktu itu Ketika menyisiri Menyisiri Putrinya Firaun Tadi Beliau Menjatuhkan Sisirnya Lalu tanpa Sengannya Menyebut Nama Allah Ada mengatakan Bahwa Tukang sisirnya Sayyidah Asia Tapi Tidak Dikatakan Tapi memang Tidak dijelaskan Siapa yang Disisiri Hanya saja Akhirnya Terucap Lisan Dari Lisan Itu Kalimat Allah Sehingga Akhirnya Dilaporkan Kepada Firaun Dan Akhirnya Dihukum Dengan Dimasukkan Ke Panci Panas Berserta Keluarga Semuanya Bahkan Termasuk Bayi Yang Masih Disusuinya Dalam Begitu Jadi Ada Banyak Simplang Siur Jadi Banyak Apakah Ini Tapi Memang Ada Menyambungkan Kisah Ini Dengan Kisah Sayyidah Asia Sehingga Akhirnya Menjadikan Keimanan Sayyidah Itu Menjadi Semakin Kuat Jadi Subhanallah Terbayang Kalau orang Ngelihat Kejadian Gitu Harusnya Takut Kalau dia Beriman Dia akan Dihukum Begitu Tapi Sayyidah Asia Enggak Malah Itu Jadi Motivasi Keimanan Beliau Bagaimana Orang Kok Begitu Menjaga Keimanannya Sampai Ibaratnya Dimasukkan Ke Dalam Air Mendidih Yang Panas Minyak Mendidih Atau Air Mendidih Yang Panas Ternyata Dia Kuat Dia gak Takut Bahkan Sampai Anaknya Dikorbankan Dia gak Takut Ini Malah Menjadi Motivasi Sehingga Akhirnya Sayyidah Asia Pun Terang Untuk Menyatakan Bahwa Beliau Telah Beriman Kepada Tuhannya Nabi Musa Dia Beriman Dia Masuk Kepada Agama Yang Dibawa Nabi Musa Ini Menjadikan Fir'on Marah Fir'on Marah Karena Dia Adalah Ibarat Kadang Gini Marah Seseorang Itu Kepada Orang Gak Kenal Marah Tapi Kadang Kepada Orang Dicintai Kadang Marah Lebih Karena Ibarat Udah Dicintai Udah Disayangi Maunya Ditorutin Tiba-tiba Berkhianat Marah Fir'on Sehingga Akhirnya Fir'on Berupa Dengan Berbagai Macam Cara Untuk Mengembalikan Agama Sayyidah Asia Ke Agama Fir'on Lagi Jadi Kembalikan Kepada Agamanya Fir'on Dan Subhanallah Akhirnya Dihukumlah Dihukumlah Sayyidah Asia Ini Dengan Diikat Kedua Tangannya Dan Kedua Kakinya Lalu Di Kelantang Dipanas Dibaringkan Di tempat Yang panas Dengan Tujuan Untuk Menjadikan Dia tuh Pokoknya Menarik lagi Keimanannya Karena Jangan Bayangin Panas Panas Di daerah Daerah Mesir Kayak Begitu Panas Biasa Panas 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 Banget Kayak Kisah Sayyid Nabilal Subhanallah Dan Ternyata Sayyidah Asia pun Masih Kuat Sayyidah Asia Masih Kuat Ada Mengatakan Pada Waktu Dihukum Seperti Itu Buasanya Buasanya Sayyidah Lalu Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Allah Menjelaskan Dari Dari Kaum Dari Kaum Masih Sehingga Melihat Sayyidah Asia Ternyata Bertahan Akhirnya Diberi Hukuman Lagi Yang Ini Banyak Kami Baca Riwayat Kisah Kisah Ini Dalam Beberapa Kisah Menceritakan Bahwa Sayyidah Asia Ini Akhirnya Diletakkan Diletakkan Di tanah Begitu Dibaringkan Lalu Di atasnya Disiapkan Batu Yang Besar Yang Akan Dijatuhkan Di Tubuhnya Sayyidah Asia Sehingga Pada Waktu Itu Diancam Kamu Tetap Mau Kembali Enggak Ke Agama Fir'on Tapi Ternyata Sayyidah Asia Tidak Mau Dan Memang Waktu Itu Ketika Melihat Sayyidah Asia Ini Mengumum Dia Terang Dengan Keimanannya Dia Marah Dia Langsung Mengumumkan Kepada Kaumnya Lalu Dia Bertanya Apa Yang Kamu Lihat Tentang Istriku Asia Semua Orang Memuji Karena Sayyidah Asia Dikenal Dengan Kelembutan Hatinya Dengan Kebaikannya Perhatian Kepada Orang Lemah Dan Sebagainya Sehingga Akan Tapi Namanya Orang Orang Jahil Sama Ketika Di Zaman Rasulullah Orang Pertama Mengatakan Al-Amin 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 Tapi Ketika Ternyata Nabi Muhammad Mau Agama Yang Baru Agama Islam Langsung Berpaling Sama Waktu Itu Begitu Kaum Memuji Sayyidah Bunuh Dia Jadi Sehingga Akhirnya Itulah Dilakukan Oleh Fir'aun Diberikan Siksaan Akhirnya Ketika Ini Hukuman Yang Kedua Ketika Fir'aun Mengancam Dengan Metakan Batu Besar Di Atas Tubuhnya Sayyidah Asya Berdoa Kepada Allah Dari Berdoa Begini Pada Hukuman Yang Paling Berat Terjadi Yang Seandai Memang Benar Terjadi Umurnya Ibaratnya Tidak Akan Bisa Bertahankan Jadi Akhirnya Allah Berikan Dalam Riwayat Setelah Beliau Berdoa Seperti Itu Allah Tunjukkan Rumah Yang Memang Allah Siapkan Bagi Sayyidah Asya Di Surga Sehingga Akhirnya Sayyidah Asya Lalu Tersenyum Tersenyum Yang Menjadikan Fir'aun Tambah Marah Mau Dihukum Mati Malah Senyum Akhirnya Lihat Ibarat Batu Sudah Di Atas Tapi Ternyata Malah Tersenyum Sehingga Menjadikan Fir'aun Tambah Marah Lalu Diperintahkan Ibaratnya Penggawanya Untuk Menjatuhkan Batu Tersebut Dan Subhanallah Kasih Sayang Allah Untuk Sayyidah Asya Dikatakan Nyawanya Sayyidah Asya Dicabut Sebelum Batu Itu Nyampe Jadi Sebelum Batu Besar Itu Nyampe Nyawanya Beliau Itu Dicabut Terlebih Dahulu Allah Sehingga Ketika Batu Besar Itu Sampai Menimpa Tubuh Beliau Yang Menghancurkan Tubuh Beliau Itu Beliau Sudah Tidak Lagi Merasakan Sakit Karena Sudah Tidak Ada Jadi Ini Kisah Tentang Sayyidah Asya Berakhir Di situ Jadi Beliau Pun Wafat Dalam Keadaan Mati Syahid Dalam Keadaan Membela Agama Membela Keimanannya Kepada Allah Subhanallah Sehingga Makanya Ini Menjadi Subhanallah Ada Berapa Pelajaran Yang Kita Bisa Ambil Yang Pertama Jangan Sampai Kisah Sayyidah Asya Ini Menjadi Hojah Menjadi Hojah Diperkenankannya Seorang Wanita Muslimah Menikah Dengan Seorang Laki Laki Kafir Gak Ada Jadi Gak Bisa Ini Dijadikan Hojah Jangan Sampai Ada Orang Mencoba Mencari Pembenaran Tentang Diperkenankan Wanita Muslimah Menikah Dengan Orang Kafir Gimana Kisahnya Sayyidah Asya Ini Orang Stres Ini Syariat Siapa Gak Bisa Disambungkan Dengan Syariat Nabi Muhammad Ini Sebelum Syariat Nabi Muhammad Jadi Gak Bisa Gak Bisa Ketemu Judulnya Kalau Ini Dijadikan Sebagai Hojah Sebagai Dalil Bosannya Boleh Kerempuan Seorang Muslimah Menikah Dengan Seorang Kafir Maka Sudah Harga Mati Seorang Wanita Muslimah Tidak Diberkenankan Menikah Dengan Seorang Kafir Jadi Seperti Itu Dan Juga Dalam Kisah Ini Kita Bisa Mengambil Ibroh Kekuatan Iman Kekuatan Iman Seorang Wanita Dalam Menghadapi Suaminya Yang Zalim Ini Luar Biasa Ibarat Kadang Wanita Wanita Biasa Dengan Lemah Lemah Lembut Itu Gak Kuat Dengan Kejah Kejian Tapi Subhanallah Sayyida Asiya Ini Benar-benar Contoh Yang Luar Biasa Banget Gak Tanggung-tanggung Yang Suaminya Adalah Orang Yang Sangat Dolim Tapi Ternyata Beliau Bersabar Subhanallah Menjadikan Pangkat Beliau Dimuliakan Ditinggikan Oleh Allah Subhanallah Dan Inilah Hendaknya Seorang Muslimah Kita Belajar Bagaimana Menjaga Keimanan Mungkin Subhanallah Semoga Dijaga Semuanya Tapi Mungkin Ada Di Antara Kita Yang Diuji Dengan Suami Diantara Para Wanita Yang Mendengar Suara Ini Subhanallah Mendapatkan Ujian Suami Yang Dhalim Atau Mungkin Suami Yang Turhaka Atau Bagaimanapun Ayolah Belajar Belajarlah Dari Sayyida Asiya Bagaimana Kita Tetap Menjaga Keimanan Karena Tidak Ada Kebahagiaan Yang Abadi Kecuali Di Saat Keimanan Kita Ini Akan Selalu Dijaga Untuk Selalu Kita Berpegang Kepada Agama Yang Dibawa Nabi Muhammad Itulah Kebahagiaan Jangan Sekarang Berapa Banyak Wanita Wanita Yang Mempunyai Keimanan Yang Lemah Hanya Karena Merasa Takut Suami Tidak Berikan Nafakah Berapa Banyak Kadang Wanita Menanggalkan Hijab Hanya Karena Pengen Menyenangkan Suami Berapa Banyak Kadang Wanita Meninggalkan Keimanannya Hanya Karena Takut Ditinggal Suami Berapa Banyak Kadang Wanita Menutup Mata Dari Kedoliman Dari Kemaksiatan Suami Hanya Karena Merasa Nanti Siapa Yang Berikan Aku Nafakah Berapa Banyak Kadang Wanita Sudah Tidak Lagi Bisa Membedakan Mana Halal Dan Haram Hanya Karena Berfikir Nanti Kalau Aku Ditinggalkan Suami Aku Jadi Janda Anakku Siapa Yang Berikan Nafakah Lihat Anakku Siapa Yang Merawat Nanti Anakku Menjadi Anak Yang Tidak Punya Ayah Ketakutan Ketakutan Urusan Dunia Kadang Seringkali Mengalahkan Ketakutan Urusan Akhirat Berapa Banyak Yang Terjadi Jadi Ayo Belajar Tari Sayyida Asya Sayyida Asya Tidak Tidak Pernah Goyah Sayyida Asya Kuat Menjaga Keimanannya Walaupun Dengan Siksaan Yang Luar Biasa Yang Diberikan Oleh Suaminya Tapi Beliau Terus Menjaga Keimanan Sampai Hanya Mati Dalam Keadaan Beriman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Adalah Ibro Artinya Jangan Sampai Keimanan Kita Hilang Hanya Karena Dunia Suami Adalah Dunia Istri Adalah Dunia Jangan Sampai Seorang Suami Melakukan Keharuman Hanya Karena Cinta Istri Ingin Mencari Rida Istri Dan Jangan Sampai Seorang Istri Juga Meninggalkan Rida Allah Hanya Karena Untuk Mencari Untuk Menyenangkan Suami Sehingga Kadang Relah Melakukan Keharuman Maka Inilah Menjadikan Kedak Asiyah Layak Dipilih Untuk Menjadi Wanita Ahli Surga Karena Ujian Yang Beliau Hadapi Sangat Berat Subhanallah Ini Termasuk Ada Satu Riwayat Menceritakan Yang Suatu Hadis Berkaitan Dengan Kisah Ini Barang Siapa Maka Allah Akan Berikan Pahala Seperti Diberikan Pahala Ayub Ada yang mengatakan Ayub Ada yang mengatakan Nabi Lut Istrinya Berikan Nabi Lut Karena Kalau Nabi Ayub Itu malah Istrinya Menemani Ada yang mengatakan Ditinggal Tapi kembali lagi Lalu Dikasih Hukum Dipukul Dengan Sapu Tapi Itu sendiri Memang Masih Banyak Perbedaan Cuma Nabi Lut Yang jelas Istrinya Durhaka Dan Barang Siapa Yang bersabar Atas Kejelekan Suaminya Maka Akan Diberikan Pahala Seperti Pahalanya Asia Istri Fir'aun Artinya Ayo Kita belajar Menjadi Istri Yang Menjadi Istri Yang Solehah Insyaallah Yang bisa Terus Menjaga Keimanannya Kita Dalam Keamanan Kita Dalam Keadaan Apapun Dalam Keadaan Susah Dalam Keadaan Senang Terus Kita Jadikan Allah Itu Pilihan Kita Kan Semuanya Mendengar Suara Ini Para Wanita Yang Belum Menikah Insyaallah Dapat Suami Yang Soleh Soleh Dan Yang Sudah Menikah Suaminya Insyaallah Bisa Menjadi Imam Tunia Akhirat Dan Juga Para Ikhwan Yang Menikah Suara Ini Semoga Diberhagahi Dengan Istri Yang Soleh Yang Bisa Ngikuti Akhlak Yang Kita Kita Ceritakan Dalam Berapa Kali Pertemuan Kita Baik Ini Terima kasih Sudah Di Penghujung Waktu Baik Kita Menarik Kesimpulan Dan Ditutup Dengan Doa Baik Insyaallah Kita Ambil Pelajaran Dari Masalah Wanita Yang Menjaga Keimanannya Untuk Allah Menjaga Keimanannya Karena Allah Maka Semoga Allah Bisa Dari Ini Kita Mengambil Belajar Keimanan Kepada Allah Adalah Suatu Yang Tidak Bisa Dikalahkan Oleh Apapun Jangan Karena Suami Iman Iman Hilang Jangan Karena Harta Iman Hilang Ayo Kita Berusaha Untuk Menjaga Keimanan Kita Dan Intinya Kita Hidup Dalam Keadaan Iman Kita Apa Alih Nahyau Alih Namut Wabih Nub'atuh Insyaallah Ta'ala Nahmin Aminin Jadi Kita Beriman Dalam Keadaan Kita Hidup Dan Nanti Kita Menghadap Allah Masukkan Dalam Golongan Ahli Iman Supaya Nanti Di akhirat Kita Insyaallah Semoga Semuanya Diberikan Kemudahan Dalam Menjaga Keimanannya Dan Semoga Semoga Kita Tidak Diuji Dengan Ujian Sayyidah Asiyah Subhanallah Tidak Kebayang Kalau Sampai Punya Ujian Seberat Itu Kadang Sekarang Tidak Bura-bura Dihukum Dengan Siksaan Kadang Tidak Disiksa Kadang Malah Diiming Dengan Harta Iman Hilang Tapi Subhanallah Sayyidah Asiyah Luar Biasa Keindahan Dunia Kemanjaan Firaan Kebayang Kondisi Keadaan Kalau Jadi Ratu Itu Gimana Sekarang Kebayang Kalau Jakarang Jadi Istrinya Orang Kaya Ibarat Semua Akan Diturut Ibarat Makan Mungkin Disuapin Semuanya Akan Terpenuhi Tapi Semua Tidak Menjadikan Imannya Keindahan Dunia Tidak Sampai Menjadikan Sayyidah Asiyah Buta Tetap Belum Memilih Orang Mati Syahid